Intro Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman Momentang Ukraina berhamburan Usai dronenya menjatuhkan granat aktif Rekamannya diunggah di telegram pada Jumat 6 September 2024 Dalam keterangan unggahan disebutkan Tentara Ukraina meninggalkan posisinya dengan tergesa-gesa Usai drone alias UAV penyerang sedang bekerja Operator drone dari kelompok pasukan selatan Rusia Menghancurkan tenaga angkatan bersenjata Ukraina dengan granat Sekaligus mengganggu rotasi unit tentara Ukraina di arah Donetsk Tampak tentara Ukraina berhamburan dan beberapa lainnya Berakhir terluka para terkena ledakan Rekamannya pun kini telah menulai berbagai komentar dari Wacanet Ukraina memamerkan rekaman memperlihatkan belasan drone-nya meledakan posisi pasukan Rusia Pasukan Rusia di dalam parit, posisi tembak, bangunan, hingga sekitar kendaraan lapis bajanya disikat Ledakan dasya tampak jelas dalam rekaman drone Video ledakan demi ledakan diunggah dan beredar di telegram pada Jumat 6 September 2024 Dalam keterangan unggahan disebutkan Tentara Ukraina secara konsisten dan tanpa ampun menghancurkan pasukan Rusia yang diklaim menjajah negaranya Drone ini dikerahkan pilot tempur dari Brigade ke-92 Ukraina Dikabarkan pula puluhan tentara Rusia tewas dalam serangan ini Beberapa lainnya dikabarkan luka-luka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Elliot Austin mengumumkan tambahan bantuan militer baru ke Ukraina Senilai 250 juta dolar yang disiarkan dalam konferensi pers di Jerman pada Jumat 6 September 2024 Amerika Serikat menambah bantuan militer ketika Ukraina berupaya menghadapi kemajuan pasukan Rusia di timur negara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menandatangani paket bantuan keamanan baru Senilai 250 juta dolar untuk Ukraina yang akan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Ukraina yang terus berkembang Kata Elliot Austin dalam pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di pangkalan udara Rammstein, Jerman, Marin UDCG secara rutin mengumpulkan perwakilan dari sekitar 50 negara yang memasuk senjata Ukraina selama invasi yang dilakukan Rusia sejak 2022 lalu Jerman secara konsisten terus mengirimkan paket bantuan militer kepada Ukraina Terutama untuk menetralisir ancaman pesawat tempur Sukhoi Su-35 dan Su-34 Dalam berbagai catatan perang, Rusia versus Ukraina, Su-34 fullback yang dikenal karena kemampuannya membawa muatan besar termasuk bom udara, memuncur, dan rudal jelajah Tetap terlibat aktif dalam konflik tersebut menargetkan posisi Ukraina Sedangkan Su-35 sering dikerahkan untuk menyerang pertahanan udara Ukraina dan telah terbukti menjadi senjata yang tangguh Pertahanan udara Ukraina telah berjuang karena Moskow menintensifkan serangan terhadap sistemnya Dengan meningkatkan laporan kuncur Patriot dan Iriste yang hancur Sebagai tanggapan, Berlin bertujuan untuk mengubah kesimbangan ini dengan berjanji Untuk memasuki dengan sistem antripsawat, Iriste tambah Awak penerbangan tentara dengan helikopter Mi-28NM Rusia Melancarkan serangan udara terhadap anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan berusunyata Ukraina Di perbatasan wilayah Kurs Rekamannya diunggah di akun telegram at emoderasia pada Sabtu 7 September 2024 Setiap harinya, angkatan udara Rusia beroperasi dan memberikan kerugian yang signifikan pada Kubo Zelensky Penerbangan terus dilakukan di atas kawasan yang dihujuki personel militer Ukraina Helikopter Rusia bekerja meluncurkan rentetan serangan rudal ke posisi yang ditargetkan Seperti yang terlihat dalam rekaman Video ini viral dan rame menjadi bahan perbincangan warganet Awak Witser MS-TAB melancarkan aksinya sebelum pasukan infanteri angkatan berusunyata Ukraina berada di tempat pelindungan Rekamannya diunggah di akun telegram at emoderasia pada Sabtu 7 September 2024 Tempatnya di tepi, kanan nieper arah Kakovka Gleyakerson Pasukan pengintai Rusia menggunakan UAV untuk menemukan tempat pelindungan yang dipasang di dalam tanah Di tepi sungai di mana salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina berada Data ini terima segera dikirim ke titik kendali artileri Awak Witser MS-TAB-152mm dari pasukan terjun payung Ulfianox menembakkan musuh dengan tembakan tepat Menghancurkan lokasi sementara unit tersebut bersama dengan personal pasukan infanteri angkatan bersenjata Ukraina Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!